Pemirsa di setelah-setelah pengamanan kegiatan World Water Forum ke-10 lalu, jajaran Sat Reskrim Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai meringkus pelaku curanmor yang terjadi di areal parkir sepeda motor Blok H di Bandara Igusti Ngurah Rai. Pelaku yang mencuri motor milik rekan kerjanya mengaku ingin memiliki motor tersebut. Pelaku dengan inisial ETHP alias EVAN 23 tahun asal Jakarta diamankan oleh tim opsional, Sat Reskrim dipimpin Kasat Ibtu Rionson Ritonga di tempat bekerja di Bandara Igusti Ngurah Rai. Sedangkan barang buktinya berupa sepeda motor diamankan di tempat tinggalnya di Jalan Pengeracikan Kedonganan Kuta Badung. Korban inisial CZ 21 tahun tinggal di lingkungan Banjarsegara Kuta Badung. Kapolres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai AKBP Iketut Widiharte mengungkapkan berawal dari saat korban memarkir sepeda motornya di areal parkir Blok H Bandara Igusti Ngurah Rai. Setelah itu ia menuju ke tempat kerjanya di Bandara Ngurah Rai sebagai karyawan sebuah EU event organizer yang bertugas mengatur bus penjemputan delegasi WWF. Beberapa jam kemudian korban baru menyadari kalau kunci sepeda motornya telah hilang. Saat itu ia bergegas menuju ke tempat parkir untuk mengecek kunci sepeda motornya karena beranggapan kuncinya masih nyantol. Tiba di tempat parkir ternyata kunci motornya tidak ada tergantung pada sepeda motor. Lantas korban sempat menanyakan kepada petugas parkir. Namun kunci sepeda motor tak juga ditemukan. Saat pulang kerja korban sempat melihat sepeda motornya masih di tempat semula dan selanjutnya memindahkan sepeda motornya di dekat tiang listik. Namun keesokan harinya korban kembali lagi ke tempat parkir ternyata sepeda motornya sudah hilang dan melaporkan ke polisi. Hasil penyelidikan tim Opsnal Garuda Buwana saat reskrim termasuk pengecekan CCTV terlihat motor korban dibawa kabur seorang laki-laki. Dari informasi yang didapatkan oleh tim Opsnal Garuda Buwana bahwa pelaku diduga ke bandara menaiki ojek online. Tim Opsnal akhirnya mengamankan terduga pelaku EVAN. Kemudian tim selanjutnya melakukan pengembangan penyelidikan terhadap pelaku yang sudah mulai teridentifikasi pada waktu itu. Selanjutnya dari keterangan korban juga menyatakan bahwa ada rekan kerja yang bersama yang bernama atau berinisial E ini dan pelaku ini yang sama-sama bekerja sebagai karyawan IO yang mengatur bus penjemputan delegasi WWF ini. Berhasil mengamankan terduga pelaku E ini dengan berdasarkan keterangan bahwa ia telah mengakui mengambil satu unit sepeda motor sebagaimana barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Pelaku mengakui telah mengambil sepeda motor metik jenis Pespa warna merah marun milik korban dengan mudah karena menggunakan kunci asli yang sebelumnya ia temukan di rumput pinggir tempat parkir bus yang sebelumnya juga dibilang hilang oleh korban. Uniknya pelaku menemukan kunci motor korban namun masih melihat korban memindahkan motornya di sekitar parkiran dan sempat mengantarkan korban pulang ke kosnya. Saat menemukan kunci sepeda motor tersebut pelaku tidak menyampaikannya kepada korban. Setelah dibawa kabur sepeda motor tersebut telah disembunyikan di parkiran minimarket yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggalnya sedangkan kunci motor beserta STNK-nya disimpan di dalam kamar kosnya tepatnya di atas ventilasi kamar mandi. Selain itu pelaku juga telah melepas semua stiker dan lampu rating dengan tujuan agar tidak diketahui sebagai motor curian. Karena tertarik ingin memiliki dan menggunakan sepeda motor ini untuk dimiliki oleh pelaku. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3E KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan sudah dilakukan penahanan di rutan polis kawasan bandara Igusti Ngurah Rai. Raiswantara, Bali TV